Dengan entengnya gitu kayak bilang, kayak hitam lu, gitu. Mereka dulu nunggu ayam. Bisa rokaya dibuat itu lagi. Tapi aku juga percaya kalau bapakku, kalau lihat juga pasti. Ada saat dalam hidup di mana kita merasa tidak cukup. Diri kita terasa seperti beban yang harus diubah. Seolah-olah warna kulit yang berbeda menjadi penghalang bagi kebahagiaan. Sekarang kita ganti, aku mendengarkan kamu yang bercerita. Jadi pas dulu, aku pas SD pernah dibuli. Dibilang aku hitam, kendut, jelek, hidup lagi sama orang. Dan dipanggil Cinta Oma. Aku juga pernah diludahin. Soal muka itu, banyak banget komen-pomennya yang kayak, Lalu aku nggak mulu sih. Kok lu kayak beda banget sih, main dulu. Ah, bertekstur lu. Gitu. Terus kalau mata Genzel sekarang maghrib banget sih. Gitu. And I don't know why, like, I just feel like everything is just so rushed. And I don't like when the overthink, kayak bener-bener is inside my head. Sebenernya tanpa aku sadari itu membekaslah di aku akhirnya. Dan itu menurutku sampai akhirnya membentuk rasa insecurity aku yang aku bawa sampai SMP. Bahkan sampai sekarang pasti adalah rasa insecure itu. Gara-gara warna kulit aku nih, jadinya aku kayak, kok aku jadi beda ya sama yang lain gitu. Di balik setiap luka dan rasa sakit, tersembunyi kekuatan dan keindahan yang belum kita temukan. Satu hal yang harus kamu tanamkan di dalam diri kamu adalah perbedaan itu adalah hal yang unik. Tapi kamu sebagai wanita, kamu itu lebih dari warna kulit kamu. Ini adalah kisah perjalanan penuh emosi menuju penerimaan diri. Dimulai dari rasa sakit yang mendalam dan berakhir dengan penemuan kekuatan dan keindahan sejati dalam diri kita. Ya mungkin karena aku peduli dengan kata-kata orang. Karena aku ingin menjadi perpek, dan aku ingin melihat senang, dan aku tidak ingin menunjukkan kekuatan ke orang lain. Tapi semenjak kata-kata begitu, ya, aku jadi orangnya tertutup. Sekarang makanya untuk ngomong aja itu susah. Nggak berhomongan itu susah. Ya gitu, gara-gara itu. Sekarang tuh bener-bener aku udah dipaksin penerimaan juga. Cuman, kadang kalau ingin itu, nanti aja. Kata-kata yang diucapkan oleh orang lain meninggalkan bekas yang di alam. Namun, ada kekuatan yang belum kita sadari. Kekuatan yang mampu menyembuhkan dan membebaskan kita dari belenggu masa lalu. Kalau masih pengen marah, masih pengen nangis, lakuin. Aik nafas, kamu kasih afirmasi positif. Apa yang mau Muti bilang? Aku cantik, aku perlu dirayakan, aku berharga. Perjalanan menuju penerimaan diri mungkin sulit. Tapi, itu adalah langkah pertama untuk menemukan pahlawan di dalam diri kita.